Kawasan perbukitan Manoreh di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pernah disebut sebagai daerah rawon bencana. Namun kini, kawasan yang terletak di ketinggian lebih dari seribu meter di atas permukaan laut ini justru menjadi areal perkebunan kopi yang cukup subur. Beragam jenis kopi robusta dan arabica bahkan tumbuh liar di tanah dengan luas lebih dari seratus hektare. Biji kopi liar berukuran lebih besar dari kopi hasil kebun pada umumnya. Jumlah buah kopi liar bahkan lebih sedikit jika dibandingkan kopi yang sengaja dirawat petani. Meski demikian, tingginya nilai jual membuat warga tetap semangat menjaga dan merawat kopi liar. Yang dulunya itu tidak terawat dan sekarang dikelola. Untuk sejarahnya kita kopi liar itu karena memang dari pohonnya itu dari tinggi sampai mencapai 20 meter. Sehingga dan tidak, dan itu tidak menggerombol istilahnya. Untuk menjaga kualitas, buah kopi yang dipanen hanyalah buah kopi yang matang di pohon. Para petani bahkan mengolah kopi secara tradisional demi pertahankan cita rasa khasnya. Untuk mempermudah pemasaran, penjualan kopi olahan petani dikelola badan usaha milik desa atau BUMDES. Proses pengemasan yang modern diharapkan bisa tingkatkan harga jual kopi. Karena caranya kopi liar di Ngargorodno ini mempunyai harga jual yang cukup tinggi dan mampu bersaing di pasaran. Dan saya bekerjasama dengan BUMDES Argo Inten untuk mengolah hasil kopi di Ngargorodno ini supaya bisa mampu bersaing di pasaran. Karena telah meningkatkan kesejahteraan petani, petani kini melakukan konservasi dengan menanam bibit kopi. Dalam kawasan raun bencana longsor dan kekeringan, tanaman kopi diharapkan mampu memitigasi bencana di desa ini. Harapannya dengan ini masyarakat akan lebih tergugah untuk melakukan konservasi mengingat bahwa desa kami itu rawan bencana longsor dan bencana kekeringan. Selain ikut membantu perekonomian warga, kopi liar ternyata juga berfungsi untuk menjaga alam sekitar. Ukuran pohon yang bisa mencapai sepuluhan meter dianggap mampu menjaga lereng di kawasan perbukitan menoreh aman dari bencana.